Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa para pecinta seni Dalam akhir pekan ini saya akan menemani anda selama kurang lebih 30 menit ke depan Untuk menambah wawasan dan inspirasi melalui kegiatan kesenian, eksplorasi kesenian atau proses kreatif seni Dari para pelaku seni yang ada di kota tercinta kita Pekalungan ini Bersama saya Tama dalam Eksotik Art Nah suka, duka, sedih, ceria, cemas, rangkum dalam seni sastra Melalui pemilihan kata, rangkaian kalimat, dan bunyi-bunyi yang dilantunkan Nah pada episode kali ini saya akan mengajak pemirsa ke salah seorang pelaku sekaligus pecinta sastra Beliau adalah Ribut Ahwandi Pasti sudah tidak asing lagi di kalangan kesenian kota Pekalungan Sekaligus mau balikin bukunya Yuk, monggo Assalamualaikum Assalamualaikum Ini pemirsa Kita sedang ketemu dengan Mas Ribut Ahwandi Yang seperti saya katakan Dari megang bukunya aja Kayaknya beliau suka banget nih dengan hal-hal baca-baca Iya Mas Tamakun Ini sedang membaca apa ini ngomong-ngomong? Ini apa ya, buku sejarah sastra Indonesia Ayo melebusik Oh ini saya mau balikin bukunya Oh nggak, nggak, nggak Mas masuk dulu Mas masuk dulu Wah Wah Ya Ya Ini di rumahnya Mas Ribut Banyak sekali buku-buku ya Nggak tahu ini sudah kebaca semua atau belum Saya kira semuanya sudah kejamah ya Sehingga mereka harus istirahat Istirahat menunggu suatu saat dibuka-buka lagi Oke Mas Ribut, ini kegiatannya apa ini sehari-hari? Ya kegiatan untuk sehari-hari Seperti rutinitas saya Setiap hari ya paling ngajar di unikal gitu Di unikal? Wah dosen Juga ya, kadang-kadang disetain juga Terus di sini di depan rumah ada pelang ini Rumah Sinau Sogan ya? Kalau di sini perpustakaannya Oh perpustakaan Perpustakaan masyarakat Sogan Nah kalau yang Oma Sinau Sogan itu dikuripan Oh bisa diceritakan sekelumit tentang Oma Sinau itu? Jadi Oma Sinau Sogan itu awalnya Semacam komunitas teater Yang dulunya hidup di kampus gitu di unikal Terus kemudian Seiring pergembangan waktu Ternyata teman-teman yang ada di dalam teater Sogan itu Berpikir wah kita butuh hidup mandiri Biar tidak tergantung sama kampus Maka kemudian Mereka kami sepakat untuk bisa keluar dari kampus Nah awalnya kami tidak punya markas Nah kebetulan waktu itu saya baru beli rumah Dan rumah itu bingung mau saya apakan Ya sudah jadikan markas saja sudah selesai Sastra itu sendiri apa sih Mas sebetulnya? Sastra Kalau Sastra itu pemahaman yang lebih luas Kalau kita melihat dari terminologi bahasa sanskerta Maka Sastra itu artinya adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pedoman Ajaran Jadi tidak melulu hanya sebatas karya tulis Oh begitu Tetapi kemudian pembatasan Sastra Menjadi hanya sebatas di wilayah tulisan itu Baru masuk di terminologi barat Jadi kalau barat itu Sastra Mereka tidak kenal yang namanya istilah Sastra Yang mereka kenalkan istilahnya litera Nah litera itu huruf tulisan Tulisan itulah yang kemudian menjadi tolak ukur Bahwa karya Sastra itu harus tertulis Kalau tidak tertulis maka tidak disebut sebagai Sastra Nah sementara di kita ini kan kalau bicara soal Sastra Tidak melulu yang tertulis Ada Sastralisan Yang itu bentuknya dongeng Kemudian tutur tinular lah Tinular Mengingatkan seni silat Tapi mungkin apakah karena Jaman dulu belum ada alat rekam atau apa Sehingga kita untuk merekam keadaan peristiwa itu Sehingga butuh suatu media untuk merekam itu Berupa lambang-lambang semacam huruf Sehingga mungkin dituangkan seperti itu Meskipun pilihan kata atau kalimatnya Kadang kurang ini ya Kurang bisa mewakili Atau jangan-jangan literatur atau tulisan ini terpaksa ini Harus dilakukan untuk Saya pikir gini Kalau kita bicara soal Sastra antara Sastralisan dan Sastra tertulis Memang ini beda media Tetapi ada ruang yang kadangkala tidak bisa kita pahami Bahwa ketika ngomongi Sastralisan Sebenarnya ini ngomong soal bagaimana seseorang bisa memberdayakan daya ingatnya Kalau kita melihat Sastra Arab misalnya Berkembang melalui Sastralisan Maka jangan heran kalau di tradisi awal Islam misalnya Ketika masuk Islam Al-Quran itu lebih banyak dihafal daripada dibaca Bahkan Al-Quran itu mahasastra ya Betul Makanya metode-metode semacam itu Yang kemudian menjadi tolak ukur tes seseorang Untuk bisa dianggap sebagai seorang penyair di Arab Kehafalan itu menjadi tradisi yang paling kuat disana Baru kemudian munculnya ide untuk mengumpulkan serpihan-serpihan itu Kemudian dikumpulkan jadi tulisan itu kan Satu sisi bisa dianggap sebagai kemajuan Perkembangan peradaban Tetapi di sisi lain bisa jadi itu penumpulan terhadap daya ingat Malah kebalikannya Nah ini menarik Soalnya ibaratnya jaga kek Betul Kita akhirnya bergantung pada media Alat gitu kan Bukan pada potensi akal manusia Yang bisa menghafal Juga bisa menganalisis dan macam-macam Disitu sebenarnya Polemik waktu mulai munculnya musaf penulisan Quran pun Muncul polemik yang semacam itu Ternyata definisinya tidak cukup ya Cukup satu baris, dua baris Tapi dulunya awal suka sastra Kapan ini Mas Ibu? Waduh Sudah dari sananya Enggak sih Ini barangkali Saya bisa mengatakan kalau secara akademis Barangkali itu adalah kecelakaan sejarah Iya Jadi dulu waktu habis SMA itu Saya kan lulus 1999 itu Sempet kepikiran ingin meneruskan kuliah itu di ilmu komunikasi Awalnya Tapi kemudian Ternyata ikut tes tidak lulus Alhamdulillah enggak lulus Nah begitu enggak lulus Begitu enggak lulus Artinya banting setir Ya sudah saya masuk ke sastra Indonesia saja Ya itu Alasan kenapa masuk ke sastra Indonesia waktu itu Karena Hanya mengingat masa lalu Yang waktu itu pernah berproses di teater Itu pun Baru masih Enggak begitu mengenal teater itu apa Hanya sebatas pengembira Berarti awalnya enggak Enggak ngerti Enggak ngerti Tapi ternyata setelah tak pelajari Betul-betul Saya mencoba untuk mengingat masa lalu Oh iya iya Ternyata saya sejak kelas 2 SD Itu sudah suka nulis puisi Oh iya iya Sampai sekarang ada beberapa buku catatan saya Yang masih simpen itu Itu isinya puisi-puisi Ya puisi-puisi anak-anak Cuman Sekarang sudah enggak kebaca Iki moconi bingung lalu Artinya paling tidak Dari Mas Bibut ini kan membuktikan bahwa Seni itu Seni sastra bisa dipelajari Dan ketika kita terbuka Ternyata kita sudah melakukan itu Sejak kecil Ya 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 Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah bakat bukan sih sebenarnya Tetapi lagi pada Aspek pendekatan Pola didikan orang tua Itu sangat mempengaruhi Kebetulan orang tua saya Sekalipun bukan sastrawan Hanya seorang pedagang biasa gitu Tapi beliau sangat menyukai Meminati dunia sastra Bahkan Beliau yang mengajarkan saya untuk Waktu itu nyanyi Mengenalkan musik kroncong Mengenalkan musik baru mengenalkan Terus Beliau juga sempat cerita waktu SD dulu Meskipun tidak lulus Itu Hobi yang paling Beliau suka itu Yaitu Baca puisi Tapi enggak pernah Enggak ada lomba mungkin Jaman dulu ya Jadi enggak pernah ada juara Ekspresinya lebih murni Iya Oke Dari sekian lama itu Setelah dirasakan Apa sih sebetulnya fungsi Seni sastra khususnya Menurut Mas Lugus sendiri Banyak Banyak Selain Apa ya Selain untuk bisa membentuk Karakter Ini juga bisa ngomongin Soal bagaimana Orang bisa punya Penguasaan Terhadap pengetahuan di luar Karena ngomong sastra Sebenarnya Tidak hanya ngomongin Bagaimana kalimat disusun Bagaimana cara membaca puisi yang baik Bagaimana Menulis cerpen yang baik Bukan bukan itu Tetapi Yang dilakukan Ketika kita Memahami sastra Mendalami sastra Itu sebenarnya Kita sedang mencoba Memahami Dan menghayati kehidupan Secara menyeluruh Jadi Akan Misal gini Pengalaman saya Ketika menulis puisi misalnya Ketika saya ingin ngomong Soal Tumbuhan Saya harus mengenal betul Bagaimana proses pertumbuhan Sebuah tanaman itu Dari proses biji Kemudian Sampai Muncul tunas Sampai kemudian Dan itu Saya pelajari betul Jadi saya akhirnya Belajar biologi Secara tidak langsung Riset ya Jadi Asiknya Gitu Ketika saya Waktu itu Lagi suka nanam Sekarang Tanamannya sudah Hilang semua Habis kecelakaan itu Tidak pernah Nanam lagi Nah Itu Setiap hari Saya coba Saya coba cermati Setiap biji yang Saya tak deder Itu kan Kemudian Tumbuhnya seperti apa Seperti apa Dan itu Asik Sampai akhirnya Saya bisa menemukan Oh ini Ini Yang namanya Sebuah doanya Seputir biji Itu luar biasa Ketika kita bisa memahami itu Wah Asik Ternyata Luar biasa ya Setelah kita Menemok Isinya Sebuah sastra Ini bener-bener Exotics Art Untuk anda Para pecinta seni Nanti kita akan tahu Bagaimana sih Proses-prosesnya Jangan kemana-mana Tetapi Exotics Art